Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timur Leste menangkap sebuah truk yang membawa bebem jenis solar yang diduga akan diselundupkan ke Timur Leste. Inilah truk yang dimodifikasi untuk membawa bahan bakar minyak jenis solar yang diduga hendak diselundupkan ke negara tetangga Timur Leste. Truk berhasil diamankan anggota Satgas Pamtas RI RDTL di Pos Fohuk, Desa Lutarato, Kecamatan Lamak, Nen Selatan, Kebupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Rabu 30 November lalu. Dengan barang bukti bahan bakar jenis solar seberat kurang lebih 5 ton. Lieutenant Basri beserta anggota pos yang mencurigai adanya truk bermuatan BBM kurang lebih sekitar 2 km dari pos dan setelah mendengar dan melihat adanya dam truk tersebut dengan adanya di dalam dam truk yang sudah dimodifikasi terdapat tank kiri di situ sehingga langsung ditindaklanjuti dan diamankan di pos dan kemudian dibawa ke makos Satgas. Sebelumnya Satgas Pamtas RI RDTL juga mengamankan BBM jenis minyak tanah sebanyak 1,6 ton di pesisir pantai Suka Erlaran, Kecamatan Kakuluk, Mesak yang juga hendak diselundupkan ke Timur Leste melalui jalur laut. Jeffrey Suni melaporkan dari Kepupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.